Hai assalamualaikum sahabat hobi memasak semua jumpa lagi bersama Mama narafa di channel hobi memasak nah kali ini Mama mau berbagi resep cara membuat ati ampela pedas asam manis ya nah disini Mama sudah menyiapkan ati ampelannya setengah kilo ya terus ada asam juga di sini secukupnya ya terus ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan terus ada garam sebanyak 1 sendok makan terus ada bumbu penyedap sebanyak 1 sendok teh kemudian ada gula merah yang sudah Mama iris ya secukupnya aja terus ada daun jeruk terus ada daun salam sebanyak 4 lembar terus ada serai yang sudah Mama geprek ada daun ada bawang merah sebanyak 7 buah ya terus ada jahe juga sini ya terus ada lengkuas nih sedikit ya terus ada kemiri yang sudah memasang rai ada dua biji ada bawang putih juga sebanyak lima siung terus ada cabai rawit ada cabai merah tanjung juga nah namun sebelum lanjut ke proses memasak disini Mama mau mengajak lagi kepada sahabat-sahabat hobi memasak semua eh bagi yang suka sama videonya jangan lupa di like di komen di share juga di subscribe ya jangan lupa juga Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi si Mama ketika Mama mengupload video-video masak berikutnya Oke sahabat hobi memasak semua kita lanjut ke proses memasaknya ya Oke nih Mama sudah menyiapkan eh air yang sudah mendidih buat merebus ampelanya ya kita rebus dulu kita masukkan asem kemudian masukkan langkuas yang sudah digeprek ya lalu masukkan kita tunggu ya sampai ampelanya eh eh matang Oke kita tutup ya kita tunggu sampai matang oke sahabat hobi memasak nih Mama mau membelai ngeblender dulu bumbu yang tadi ya kita kasih sedikit minyak ya oke sekarang kita tumis bumbunya tadi Mama pakai minyaknya sebanyak 4 sendok makan ya kita tumis sampai harum oke nih bumbunya sudah wangi ya tadi kasih sama Mama dikasih air sedikit ya sekarang kita masukkan ampelanya ya kita masukkan ampelanya ya kecil wangi nih wangi dari daun salam dan jeruk sama serai kemudian kita masukkan garam sama bumbu penyedak juga gula kita tutup dulu ya biar bumbunya bersih oke kita tutup ya oke kita lihat nah sudah menyusut seperti ini kita tinggal masukkan kecapnya ya hmm sedap banget tinggal cek rasa ya sahabat hobi memasak oke sahabat hobi memasak makanannya eh eh hati ampelanya sudah matang ya mama cip rasa dulunya ya mama dicip dulu rasanya hmm rasanya udah pas banget ya udah enak udah ada rasa pedas manis asamnya juga ya oke kita sajikan ya oke sahabat hobi memasak mama sudah selesai nih membuat masakan eh berbagi resep hati ampelak pedas asam manis ya eh semoga eh sahabat hobi masak semua suka dan semoga juga resep mama ini bermanfaat nah bagi yang suka silahkan di like komen share and subscribe jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mama ketika mama mengupload video-video masak berikutnya oke sahabat hobi memasak sampai ketemu lagi di eee masakan mama berikutnya Assalamualaikum jau bau